Hai selamat malam video kali ini malam kita mau unboxing Zmomo jadi ceritanya hari ini tanggal 1 Oktober 2024 tepatnya hari Selasa akhirnya dapat Zmomo di salah satu pokmat yang ada di Makau untuk Zmomo ini boxnya besar banget karena bonekanya aja sekitar 58 cm namanya Zmomo I found you jadi si Zmomo ini adalah leadernya para labubu Kenapa videonya harus diabadikan karena boxnya itu ditinggal di Makau kita nggak bisa bawa jadi aku buang boxnya dan bawa sih Zmomo nya aja di dalam kantong sebelumnya kita tuh udah keliling ke sekitar enam pop-mart yang ada di Makau jadi kalau di Makau itu ada pop-mart yang ada di mall London ada di mall Venetian ada di mall Studio City ada ada juga di mall Parisian dan ada di Galaxy Mall juga ada selanjutnya di Senado Square pop-mart yang ada di Senado Square ini yang paling kecil dan dekat dengan si Saint Ruin Paul itu gereja reruntuhan gereja yang terkenal di Makau tapi untuk Zmomo I found you untuk semua labubu itu sold out dari labubu have a seed atau yang sweet pink itu atau yang makaron itu semuanya nggak ada dan karena kita tinggalnya di mall Galaxy di sekitar Galaxy jadi iseng-iseng aku balik lagi di tanggal 1 ini ke pop-mart yang ada di Galaxy dan ternyata si Zmomo ini baru datang jadi kayak happy banget ngeliatnya langsung dipeluk itu boxnya padahal bukan itu yang nanti kita bawa dia tetap bawain box baru yang ada di gudang selain si Zmomo ini yang baru datang untuk the monster itu ada labubu yang versinya fall in wild bentuknya kurang lebih seperti ini pakai sepatu lucu banget dan biasanya itu kan ada boneka yang kecilnya nah ini versi yang besarnya sedikit besar setengahnya si Zmomo bedanya sama yang si kitchen yang kecil itu kalau yang kecil itu nggak pakai sepatu tapi yang aku dapat ini dia pakai sepatu dan ini dia sudah terbuka jadi memang bukanya tuh susah banget banyak segelnya di ujung-ujung boxnya dan ini dapat kartunya ada gambar si Zmomo nya jadi Zmomo ini apa bedanya sama si labubu yang lain Zmomo ini punya ekor berduri yang bisa dibengkok-bengkokin kalau labubu itu nggak punya ekor mereka memiliki wajah yang sama yang serupa dan katanya si labubu ini tuh versi ceweknya dan si Zmomo nya ini tuh kayak versi cowoknya dan ini masih di clip lagi di bagian lehernya jadi kita mesti buka dulu seperti yang kita tahu Zmomo dan labubu ini ini adalah member dari the monster buatan kasing lung yang sebenarnya itu udah dibuat dari tahun 2015 tapi baru viralnya tuh di 2024 ini dan ini tuh talinya keras banget tebel jadi harus dipotong pakai pisau buah yang ada di hotel karena nggak bawa gunting dan ini dia akhirnya terbuka juga sempet jatuh tapi nggak papa dan ini tuh semuanya empuk bahannya tuh lihat ekornya bisa diatur mau kemana kanan kiri dan matanya itu bisa diubah-ubah jadi bisa lirik ke kanan lirik ke kiri atau dibuat jadi ke tengah ini tuh bener-bener happy banget dapetin ini tuh kayaknya luar biasa karena perjuangannya tuh jalan dari ujung ke ujung dari satu mall ke mall yang lain dan harganya tuh harga normal bukan harga just tip yang kalau di Jakarta itu udah sampai 4,5 sampai 6 jutaan ini dia foto pertama sesudah unboxing dan ini lagi perjalanan dari makau ke hongkong tapi sedihnya pas kita lagi ke disneyland kita titipin koper dan ternyata ada jatuh sepertinya dan ini sudah di bandara kita mau pulang sampai di rumah pakai pimple patch seperti ini jadi udah nggak kelihatan lagi somplaknya dan ini dia foto keluarga dulu selanjutnya ada video unboxingnya si upset duck ini ini juga nggak kalah lucunya sekian cerita hari ini sampai jumpa di cerita berikutnya thank you for watching bye bye